Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Judaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Paristianti Norwardani, Kepala LA Dukti Wilayah 3 yang sangat energi dan selalu penuh dengan inovasi. Yang saya hormati, Bapak Mayor Jenderal TNI Tandio, Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan. Yang saya hormati, Pimpinan Perbuahan Tinggi, para dosen, para pembimbing, para pendamping, serta yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa beserta program MBKM Bila Negara Angkatan Kedua yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, kita penjadikan keadaan Allah SWT, Tuhan yang berpuasa, karena atas kelembangan rahmat dan nidayahnya, kita bisa mengikuti penyelenggaraan MBKM Bila Negara Kelumbang Kedua ini dalam badan sehat walafiat. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan banggakan, mereka belajar kampus merdeka ini adalah satu wahana, satu upaya kita, satu cara kita untuk bisa menyiapkan adik-adik sekalian dengan kompetensi-kompetensi yang selama ini mungkin belum bisa diperoleh di perkeluan tinggi masing-masing. Kompetensi-kompetensi abad 21 yang sangat dibutuhkan untuk bisa bertanding, sekaligus juga bersanding di abad 21 ini, muncul secara dinamis dan terus berkembang dengan kebutuhan dunia kerja di dunia industri yang semakin tinggi. Misalnya tentang cyber security, tentang machine learning, tentang internet of things, tentang digital analytics, ya sudah ada progenya tetapi jumlahnya tentu masih sangat sedikit dan tentu kalau kita akan mempelajari machine learning tidak harus memulai dari nol. Adik-adik sudah mempunyai fondasinya di program studi yang adik-adik sekalian tempuh selama ini. Nah melalui MBKM kompetensi-kompetensi tersebut bisa adik-adik peroleh melalui studi independen atau mikrokredensial yang ditekuni selama satu semester secara penuh, secara serius, secara intensif, agar kompetensi tersebut bisa adik-adik kuasai, adik-adik peroleh dalam waktu yang relatif singkat satu semester. Di samping itu program yang digagas oleh Bu Paris ini istimewa karena tidak hanya belajar tentang kompetensi abad 21 tadi, tapi juga kompetensi kita sebagai warga negara, yaitu kompetensi bila negara. Tidak ada satupun negara yang kuat, yang berdaulat dan jaya tanpa adanya semangat bila negara dari seluruh warga negaranya. Karena adik-adik sekalian ini yang mempunyai kesadaran bila negara dan paling tidak kesadaran itu terlihat dari keseriusan adik-adik sekalian mengikuti program MBKM bila negara ini. Ini merupakan modal yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Adik-adik sebagai generasi masa depan, pemilik masa depan bangsa ini, tentu dengan semangat bila negara dalam kebineka tunggal ikaan adik-adik sekalian dengan beragam suku, beragam agama, beragam latar belakang ekonomi, beragam perkeluan tinggi, dari berbagai macam daerah ini tentu merupakan satu kekayaan bangsa ini yang patut dikitarayakan bersama. Rajutan dari berbagai ragam suku, agama, ras, bolongan, dan latar belakang ekonomi ini merupakan satu kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Karenanya kesungguhan adik-adik, kesadaran adik-adik untuk mengikuti program MBKM bila negara ini sungguh-sungguh sangat saya apresiasi. Semoga melalui program MBKM bila negara ini kompetensi adik-adik sekalian untuk bersaing dan bertanding di abad 21 akan terasah sekaligus juga kompetensi untuk bersanding, berkolaborasi antar suku, antar agama, antar daerah, antar perkeluan tinggi juga bisa terbangun secara kokoh. sehingga menjadi rangkaian, menjadi satu sulaman yang indah antar perkeluan tinggi yang akan memperkokoh persahabatan di antara adik-adik sekalian di dalam memenangkan persaingan yang semakin ganas di abad 21 ini antar negara. Semoga melalui program ini, SDM unggul betul-betul bisa kita siapkan yaitu adik-adik sekalian ini. Tidak hanya cerdas akalnya, tidak hanya intelektualnya terasah kuat, tetapi juga semangat bila negaranya juga tergembleng dengan kokoh. Semoga upaya kita ini mendapat rilu Allah SWT, Tuhan yang mahu kuasa dalam upaya kita menjelaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan bangsa yang semakin baik lagi ke depan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan selamat pada Bu Paris yang telah menginisiasi program ini, juga pada Pak Mayor Sentral TNI Tanyo yang sangat serius untuk mendukung program ini, serta juga para pimpinan perbuahan tinggi yang telah bergotong-royong, berkolaborasi, mewujudkan program ini. Tanpa gotong-royong, tanpa kolaborasi, maka program ini tidak akan pernah bisa terselenggara. Semoga gotong-royong tersebut terus kita kelurakan untuk bersama-sama kita bangun masa depan yang semakin baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.